Halo, namanya siapa? Retna Wulandari, Miss. Retna Wulandari, umur aslinya berapa tahun? 29 tahun, Miss. 29. Tempat tanggal lahirnya di mana? Pesawaran Gedung Tataan, Miss. Di Lampung. Tanggal 310794. 1994. Di mana? Ini Lampung kah? Di mana? Pesawaran? Ya, Pesawaran Lampung. Oh, Lampung. Ini Tangerang pun Tangerang Lampung ya? Bukan Tangerang-Tangerang. Lampung? Tanggerang-Tangerang, Miss. Tanggerang-Tangerang, Miss. Tanggerang-Tangerangnya Jakarta. Oh, Tanggerangnya Jakarta. Cuman? Ya, Miss. Kamu orang Lampung? Ya. Oke. Tinggi dan berat badan berapa? Retna. Tingginya 165. Berat badannya 70 kilo, Miss. Tidak sampai 155. 155, Miss. Tinggi 155. Bukan 153? Ya. Bukan. Berat? 70 kg? Ya. Retna harus kurangkan berat badannya. Ya, Miss. Sanggup tak? Sanggup. Sanggup berapa kurang? Sampai berapa kurang? Sampai 10 kilo sanggup, Miss. Janji, betul. Ya, Miss. Kurangkan makan nasi ya. Jangan langsung terus tak ada makan nasi. Kurangkan makan nasi. Ya, Miss. Banyak olahraga ya. Ya. Olahraga banyak minum air putih. Kurangkan nasi dan selalu aktif bergerak. Jangan banyak duduk. Oke. Janji, betul 10 kg boleh kurang ya. Ya, Miss. Ya, Miss. Terhitung dari hari ini. Nanti saya terus monitor. Ya, Miss. Oke. Iya, Miss. Agama apa, Retno? Islamis. Agama Islamis. Oke. Sekolahnya sampai lulus apa? SMK, Miss. SMK? Ya. Kejuruan apa? Komputer. Komputer. Pandai nggak komputernya? Bisa, Miss. Pandai. Betul. Pandai. Ya. Oke, status sekarang apa? Sudah menikah, Miss. Masih bersuami ya. Ya. Kedua orang tua masih ada, tak? Bapak udah nggak ada, Miss. Bapak, amarum. Sudah lama? Tiga tahun ini, Miss. Ada sakitkah apa ayah meninggal? Ada, Miss. Sakit. Sakit. Semasa sakit siapa yang jaga? Ibu. Oh, Ibu. Sekarang Ibu masih ada sehat? Masih, Miss. Ibu umur berapa? 47 tahun, Miss. Masih sehat ya. Oke. Lepas itu, Retno punya suami umur berapa dan kerja apa? Umur 55 tahun, kerjanya tani, Miss. 55 tahun. Suami? Iya. Oke. Pastu, Retno ada anak berapa? Ada anak 2, Miss. Umur berapa anaknya? Umur 8 tahun dan 2 tahun setengah, Miss. Oke. Yang 8 tahun lelaki kah atau perempuan? Laki-laki semua, Miss. Oh, oh, boy. Oke. Anak-anak siapa yang jaga? Ibu, Miss. Ibu kamu? Suami. Iya. Dan suami. Ibu dan suami jaga anak. Oke. Lepas itu, siapa yang bagi izin kamu datang ke Malaysia? Suami, Miss. Suami bagi izin ya. Betul. Iya, Miss. Oke. Retno ada berapa saudara? Dua saudara, Miss. Dua saudara. Kamu nomor berapa? Nomor pertama, Miss. Oh, anak pertama. Jadi ada satu adik? Iya, satu adik perempuan. Oke. Satu adik perempuan. Retno ada pengalaman kerja, tak? Ada pengalaman kerja di Tangerang, Miss. Tangerang. Dari tahun 2017 sampai 2019. Oke. Tugasnya apa saja? Bersih-bersih rumah. Jagain anak umur 7 tahun. Masak-masak. Oke. Masaknya pandai, tak? Masaknya masakan Indonesia. Boleh. Apa? Yang kamu bisa masakan Indonesia itu apa? Masakan apa? Yang macam mana? Sambal ikan, goreng ayam, tumis kampung, sayur asam. Sup boleh? Sup, su, su, pandai. Iya, Miss. Oke. Nanti, nanti jika di sini majikan ajar masakan Chinese, kamu bersedia belajar, berminat untuk belajar, tak? Tengit, Miss. Minat ya, belajar ya. Nanti majikan akan ajar. Ini yang di Tangerang, rumah majikan berapa lantai? Dua, Miss. Lepas itu jumlah keluarga majikan berapa orang? Cuman dua dan anak satu, Miss. Jadi tiga? Iya. Oke. Retno, sekarang mau datang ke Malaysia kerja sebagai pembantu rumah? Iya, Miss. Apakah ada orang paksa? Tidak. Mengapa mau datang ke Malaysia? Tujuannya apa datang ke Malaysia, nih? Mau... Cari apa? Mau cari apa? Rupa nasib, Miss. Mau cari apa datang ke Malaysia? Rupa nasib, Miss. Kerja, cari duit. Dengan cara kerja baik-baik, ya. Ikut kontrak, oke? Oke, saya akan bagitahu sini kondisi Malaysia rumah majikan tak ada yang kecil, ya. Jadi kamu ada persiapan. Oh, Mem cakap masa interview rumah majikan tak ada yang kecil. Orangnya besar, dua, tiga lantai. Jadi hati kamu udah persiapan. Nanti rumah majikan saya besar. Jadi saya nanti tiba datang sini sebabnya ada bayangan, ada gambaran, ya. Oke, saya bagitahu. Sini rumah majikan dua sampai tiga lantai. Ada cuci kereta, memasak, ya. Kemas rumah, dan majikan di sini banyak cerewet. Oke, dan majikan di sini kebanyakannya Cina non-muslim mereka ada makan daging babi. Dan ada hewan peliharaan yaitu anjing, ya. Kamu ada takut anjing? Tidak, Miss. Boleh tolong uruskan daging babi, tolong cuci, tolong potong, tolong masak? Siap, Miss. Sanggup. Kamu sanggup jaga jompo orang tua lelaki? Atau perempuan, tolong mandi, tukar pemper, siap, makan, bersihkan, kotoran? Sanggup, Miss. Sanggup, Miss. Sanggup jaga kanak-kanak kecil di bawah umur lima tahun atau baby baru lahir? Sanggup, Miss. Sanggup, ya. Oke. Iya. Kamu tak ada pilih-pilih kerja, ya. Job apa saja? Sanggup? Iya, Miss. Sanggup. Oke, Retno ada apa-apa alergi tak? Kamu ada alergi makanan ke? Tidak ada, Miss. Ubat tak ada semua? Tidak ada, Miss. Tak ada, ya. Tidak ada. Ada apa masalah kesehatan atau ada sakit keturunan? Tidak ada, Miss. Atau mungkin pernah terjatuh, pernah kecelakaan, pernah operasi? Tidak. Tidak ada, Miss. Tidak, ya. Ada mabuk kereta, mabuk kendaraan? Tidak. Tidak, Miss. Oke. Vaksin sudah berapa kali? Tiga kali, Miss. Oh, sudah full vaksin, ya. Oke. Iya, Miss. Saya akan jelaskan untuk kontrak kerja di sini, yalah kontrak kerja 2 tahun, kontrak kerja. Tidak boleh minta pulang sebelum finish kontrak dengan alasan apapun, ya. Kerja harus habis 2 tahun. Dan selama 2 tahun kontrak kerja itu tidak diperbolehkan pegang HP. Tapi kamu ada hak menelpon setiap bulan, menelpon keluarga, ya. Satu bulan, satu kali boleh menelpon selama 20-30 minit. Majikan akan bagi izin kamu menelpon, ya. Iya, Miss. Apakah kamu sanggup 2 tahun kontrak tidak ada HP? Sanggup, Miss. Betul. Jangan nanti sini bising mau HP. Tidak, Miss. Oke. 2 tahun kontrak kerja tidak ada HP. Dan lepas itu gaji kamu Rp1.500.000 gaji pokok. Dalam satu minggu ada satu hari cuti. Jika kamu kerja di hari cuti, majikan bayarkan uang lembur kamu sebesar Rp86.54. Ya, Miss. Dan jika kamu ada ambil cuti pun rehat dalam rumah majikan saja, tidak boleh minta keluar dan tak boleh minta HP. Ya. Siap, Miss. Dan untuk pengiriman uang gaji, 3 bulan, satu kali dikirim separoh saja ke rumah. Separoh lagi simpan tabungan. Nanti majikan akan buka satu rekening bank, simpankan uang gaji kamu. Ya. Ya, Miss. Dan untuk keperluan alat mandi kamu, sabun, shampoo, pembalut wanita, pasta gigi, beras gigi. Jadi, itu majikan akan sediakan tapi yang normal, yang biasa. Kalau kamu minta merek yang mahal, yang berjenama, yang bermerek, potong dari gaji. Paham? Ya, Miss. Paham, Miss. Betul, sudah paham. Ada yang kamu tanyakan, Ta? Bisa ada, Miss. Paham. Paham ya. Oke.